Untuk memahami penyebab cacat jantung bawaan, mungkin bermanfaat untuk mengetahui cara kerja jantung. Jantung dibagi menjadi empat ruang berongga, dua di sebelah kanan dan dua di sebelah kiri. Untuk memompah darah ke seluruh tubuh, jantung menggunakan sisi kiri dan kanannya untuk tugas yang berbeda. Sisi kanan jantung memindahkan darah ke paru-paru melalui arteri paru-paru atau pulmonal. Di paru-paru, darah mengambil oksigen kemudian kembali ke sisi jantung melalui vena pulmonalis. Sisi kiri jantung kemudian memuat darah melalui arteri utama tubuh yaitu aorta dan keluar ke seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan ini dua kali seminggu. Untuk itu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Bagaimana cacat jantung bawaan berkembang? Selama 6 minggu pertama kehamilan, jantung mulai terbentuk dan mulai berdetak. Pembuluh darah utama yang mengalir ke dan dari jantung juga mulai berkembang selama masa kritis ini. Pada titik perkembangan bayi inilah, cacat jantung mungkin mulai terjadi. Para peneliti tidak yakin persis apa yang menyebabkan sebagian besar cacat ini. Tetapi mereka berpendapat bahwa faktor genetika, kondisi menis tertentu, beberapa obat, dan faktor lingkungan atau gaya hidup seperti merokok mungkin berperan. Ada banyak jenis cacat jantung bawaan. Mereka termasuk dalam kategori umum yang jelaskan di bawah ini. Koneksi abnormal di jantung atau pembuluh darah Koneksi abnormal memungkinkan darah mengalir tidak di tempat yang biasanya. Lubang di dinding antara ruang jantung adalah contoh cacat jantung bawaan yang disebabkan oleh koneksi abnormal. Sambungan yang tidak normal dapat menyebabkan darah yang miskin oksigen bercampur dengan darah yang kaya oksigen. Ini menurunkan jumlah oksigen yang dikirim melalui tubuh anak Anda. Kulit atau kuku anak Anda mungkin terlihat biru atau abu-abu pucat atau kehitaman. Jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras untuk mengakomodasi aliran darah yang tidak normal. Jenis koneksi abnormal di jantung atau pembuluh darah meliputi Defect septum atrium adalah lubang di antara bilik kiri dan kanan jantung bagian atas atau atrium. Defect septum ventricle adalah lubang pada dinding antara bilik kanan dan bilik kiri pada bagian bawah jantung atau ventricle. Paten duktus arteriosus adalah hubungan antara arteri paru-paru dan arteri utama tubuh yaitu aorta. Paten duktus arteriosus terbuka saat bayi tumbuh di dalam rahim ibu dan biasanya menutup beberapa jam setelah lahir. Tetapi pada beberapa bayi, PDA tetap terbuka menyebabkan aliran darah abnormal antara dua arteri. Masalah katup jantung bawaan Katup jantung seperti pintu antara ruang jantung dan pembuluh darah. Katup jantung membuka dan menutup untuk menjaga darah bergerak ke arah yang benar. Jika katup jantung tidak dapat membuka dan menutup dengan benar, darah tidak dapat mengalir dengan lancar. Masalah katup jantung termasuk katup yang menyempit dan tidak terbuka sepenuhnya atau disebut stenosis. Atau katup yang tidak menutup sepenuhnya atau disebut regurgitasi. Contoh masalah katup jantung bawaan meliputi stenosis aorta. Seorang bayi mungkin lahir dengan katup aorta yang memiliki satu atau dua tutup katup atau kuspit, bukan tiga. Ini menciptakan lubang yang lebih kecil dan sempit untuk dilewati darah. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memupu darah melalui katup. Akhirnya, ini menyebabkan pembesaran jantung dan pendebalan otot jantung. Stenosis paru Cacat pada atau dekat katup pulmonal Mempersepit pembukaan katup pulmonal dan memperlambat aliran darah. Anomali Epstein Katup trichospid yang terletak di antara bilik jantung kanan atas atau atrium dan bilik kanan bawah atau ventricle bentuknya salah dan sering bocor. Kombinasi kelainan jantung bawaan Beberapa bayi dilahirkan dengan beberapa kelainan jantung yang memengaruhi struktur dan fungsi jantung. Masalah jantung yang sangat kompleks dapat menyebabkan perubahan sepenikan dalam aliran darah atau ruang jantung yang tidak berkembang. Misalnya, pada jantung bawaan yang disebut sebagai tetralogi valut adalah kombinasi dari 4 cacat. 1. Sebuah lubang di dinding antara ventricle jantung 2. Saluran yang menyempit antara ventricle kanan dan arteri pulmonalis 3. Pergeseran koneksi aorta ke jantung 4. Otot menebal di ventricle kanan Contoh lain dari kelainan jantung bawaan kompleks adalah Atresia paru Katup paru hilang menyebabkan aliran darah abnormal ke paru-paru Atresia tricuspid Katup tricuspid tidak terbentuk Sebaliknya, ada jaringan padat antara bilik jantung kanan atas atau atrium dan bilik kanan bawah ventricle Cacat jantung bawaan ini membatasi aliran darah dan menyebabkan ventricle kanan kurang berkembang Transposisi arteri besar Pada kelainan jantung yang langka dan serius ini dua arteri utama yang menialkan jantung terbalik atau dialihkan Ada dua jenis Transposisi lengkap arteri besar biasanya terlihat selama kehamilan atau segera setelah lahir Transposisi levo dari arteri besar atau LTGA kurang umum terjadi dan gejalanya mungkin tidak langsung terlihat Sindroma jantung kiri hipoplastik Sebagian besar dari jantung gagal berkembang dengan baik Misalnya, pada sindrom jantung kiri hipoplastik sisi kiri jantung belum cukup berkembang untuk membuat cukup darah secara efektif ke tubuh Gejala Cacat jantung bamaan yang serius biasanya terlihat segera setelah lahir atau selama beberapa bulan pertama kehidupan Tanda dan gejala dapat mencakup Warna kulit abu-abu pucat atau biru atau cyanosis Napas cepat Pemegakan di kaki, perut, atau area di sekitar mata Napas saat menyusui menyebabkan kenaikan berat badan yang buruk Cacat jantung bawaan yang kurang serius mungkin tidak terdianosis sampai nanti di masa kanak-kanak Tanda dan gejala cacat jantung bawaan pada anak-anak yang lebih besar mungkin termasuk Mudah sesak napas saat berolahraga atau beraktifitas Mudah lelah saat berolahraga atau beraktifitas Pingsan saat berolahraga atau beraktifitas Pembengkaan di tangan, pergelangan kaki, atau di kaki Kapan harus ke dokter? Cacat jantung bawaan yang serius sering diandianosis sebelum atau segera setelah anak-anak lahir Jika Anda memperhatikan bahwa bayi Anda memiliki salah satu tanda atau gejala seperti yang disampaikan humi dokter Anda Jika Anda memiliki salah satu tanda atau gejala cacat jantung bawaan yang kurang serius saat ia tumbuh Hubungi dokter anak Anda Dokter anak Anda dapat memberitahu Anda Jika gejala anak Anda disebabkan oleh kenaian jantung atau kondisi medis lainnya Demikian yang bisa saya sampaikan tentang cacat jantung bawaan Terima kasih sebuah bermanfaat Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih